Al-Fatihah Orang panggil Kiai Maka kita biar punya Muru'ah Muru'ahnya orang ustad itu gimana Ustad muru'ahnya gimana Kiai muru'ahnya gimana Sadar kita akan Jati jadi kita Ya Ustad mesti sabar Sabar Kalau ustad tidak sabar mencabut golok saja Oh itu bukan ustad pendekar Ustad itu sabar Ya Sabar tuh ustad Wibawa Ini senjatanya itu Kesabaran Ya Kebijaksanaan Ustad Kiai Bukan mencabut golok saja Siapa orangnya Wah itu bukan ustad Itu pendekar Apalagi Main Dalam ya Main dalam Ngerjain orang Itu bukan ustad 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 Kiai itu sabar Melihat semua dengan kebijaksanaan Penuh maaf Ustad Kiai itu penuh maaf Jati dirinya seorang ustad Jati dirinya seorang ustad Begitu Penuh maaf Nabi sebagai prototifnya Sebagai contohnya Kalau orang kita Marahin Kita gedekin Kita ajakin berantem Itu gak jadi teman Tapi kalau orang kita Maafin Itu akan jadi teman Ya Jadi kalau ada orang Jahat sama kita Lalu kita jahatin lagi Itu gak jadi teman Tapi kalau ada orang Jahatin kita Lalu kita maafin dia Lalu kita berbuat Baik sama dia Ada kemungkinan besar Dia akan jadi teman kita Walau memang boleh Dia pukul kita sekali Kita pukul sekali Jebret Jebret Tapi kebanyakan Yang bales itu Kebanyakan Paham Tapi kebanyakan Yang bales itu Kebanyakan Kita dipukul sekali Kita pukul Sama polis Sama kita kata-kata Dasar Dasar Nah Jadi banyakan kita Jadi kita aturan Terzolimi Jadi Menzolimi Na'udhu Jadi yang bagus apa Maafin Yang bagus Maafin Itu ya Teman kan banyak nih ya Ada yang mau kita cemerut aja Kagak ada manis-manisnya tuh Muka Lemalahan orangnya Aduh Begitu banget lagi Gak bisa diomongin Cemerut banget sama kita Kita Maafin aja yang begitu Orang dikatakan Silaturahim Itu Karena Sudaranya Mutusin Makanya dikatakan Silaturahim Ketika dia berbuat baik Kepada sudaranya Yang jahat Amadiyah Baru dikatakan Silaturahim Kalau dia jahat Amadiyah Kita Kita berbuat baik Amadiyah Tapi kalau dia baik Itu bukan Silaturahim Dia baik Amadiyah Namanya Mukhafi Tapi bukan berarti Orang Mukhafi Kita gak usah Balas perbuatan baiknya Mesti kita balas Jangan sampai enggak Jangan bikin orang Kecewa sama kita Nah belajar dari sekarang Dari sejak dini Belajar sabar Jangan memarah-marah Tersinggung Dikit-dikit Tersinggung Ngambek Jelek Bahasa betawi Apa Kalau sedikit marah Sedikit marah Dikit-dikit marah Dikit-dikit marah Betawi Apa namanya Cegukan Ustadz Cegukan Jelek Bahasa Anak muda Baperan Baperan Itu jadi orang Yang baperan Dikit-dikit marah Dikit-dikit marah Biar manis Nah kan Cakep Orang kalau sedikit marah Sedikit marah Maksudnya Sedikit-sedikit marah Sedikit marah Banyak penyakitnya Tapi kalau pemaaf Adem Tenang Badan kita ini Ya Ribuan Bahkan jutaan Bahkan miliaran Apa namanya Anatomi tubuh kita ini Jaringan Tubuh kita ini Miliaran Kompleks Kalau manusia Tidak bakal bisa Bikin Hanya Allah Rabbul Jalil Yang bisa Yang mampu Maka ketika Tidak marah Semuanya Tegang Ketika Tegang Maka dimungkinkan Ada yang Mudah Koslet Kalau umpama Kabel Tegang Mulu Itu dimungkinkan Nanti Koslet Tegang Jadi Disuntik Disuntik Setrum Yang tinggi Apa yang terjadi Kepada Kabel Kabelnya Suka Lihat kabel Kebakar kan Itu karena Terlalu tinggi Polnya Dia Dia Tidak Mampu Menaan Kalau tegangan Tinggi Kabelnya Mesti Besar Kalau Casan HP Kecil Jadi Tapi Kalau colokan Air Mesti Yang gede Kabelnya Karena Tinggi Tegangan Dan juga Yang lain-lain Yang besar-besar Nah Kalau yang kecil Pakai yang besar Bisa putus Nah Kalau yang kecil Dipakai yang besar Mulu Bisa putus Begitu pula Kita Kalau kita Terus Tegang Terus Marah Terus Kencem 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 Dulu Ngeduk Koset Nah Mulai penyakit datang Begitu Makanya Nabi mengatakan Letakdok Letakdok Jangan kamu Marah Falakal jendah Kau akan dapat Di surga Untuk Surga Untuk Surga Senang Di dunia Badan Sehat Duit Banyak Pikiran Luas Surga Bukan Surga Jadi Pemaafannya Jadi orang Ya Oh iya Nggak Apa Bikin Nggak Apa Jadi Pemaaf Itu enak Kalau kita Pemaaf Orang melihat Kita Adem Senyum Masya Allah Orangnya Pemaah betul Enak Adem Kalau dia Gue takut Nah Nah Seorang Ustadz Seorang Mubalik Ihtimalul Aza Menahan Gangguan Atau Tabah Dari Gangguan Adab Orang Alim Ini penting Adab Orang Alim Sabar Nggak Marah Ya Saya katakan Marah ada Dua Ada Ada Yang Bersuara Ada Yang Diam Aja Orang Ada Diam Aja Tapi Marah Diam Diam Emang Tapi Itu Bahaya Juga Jadi Dua-duanya Jangan Baik Yang Tampak Maupun Yang Tampak Dua-duanya Tegangan Juga Jadi Penuh Maaf Aja Ihtimal Aza Ini Ngaji Nasehat Jadi Yang Penting Adalah Kamu Nerima Nasehat Kamu Nerima Nasehat Bisa Masuk Nasehat Walau Sedikit Fibazli Nasihati Di Dalam Memberikan Nasihat Sabar Orang Kita Nasihatin Sabar 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 Dalam Mengikut Dengan Salaf Sabar Ikutin Salaf Ulamah Ulamah Soleh Begini Kita Begini Beliau Begitu Kita Begitu Kita Ikutin Sabar Sabar Tabah Sabar 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 Kuyang Merobat Sabar Sakit Merobat Sabar Jangan Marah Marah Gatel Gatel Sabar Susah Sabar Belajar Sabar Ada Temen Begini Sabar Ada Temen Begitu Sabar Gak Ada Orang Yang Sukses Itu Datang Sukses Begitu Aja Pasti Ada Ujian Gak Ada Gak Ada Ujian Semuanya Ada Ujian Semua Ada Ujian Gak Ada Semakin Berat Ujian Semakin Banyak Hasil Ngapal Sabar Belajar Susah Sabar 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 Wakala Rasulullah Bersabda Rasulullah Rasulullah Sabar Ma'uziyak Nabi Misru Ma'uzidu Tidaklah Disakiti Akan Seorang Nabi Seperti Apa Yang Aku Pernah Disakiti Jadi Nabi Lebih Sakit Daripada Nabi Nabi Terdahulu Apalagi Kita Amin Nabi Terdahulu Nabi Lebih Sakit Bagaimana Kita Kita Gak 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 Sabar 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 Pengajik Sabar Sabar Jangan Ngambekkan Jadi orang Ya Jangan Ngambekkan Sabar Melaksanakan Perintah Allah Sabar Gak Melakukan Maksiat Sabar 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 Jadi Orang Yang Sopan Sabar Jadi Orang Yang Beradab Sabar Masya Allah Orang Yang Sopan Banget Masya Allah Orang Yang Penuh Adab Banget Sesungguhnya Kita Ketika Kita Penuh Dengan Adab Itu Bukan Hanya Malaikat Yang Obrolin Kita Manusia Itu Obrolin Kita Juga Bukan Hanya Orang Obrolin Kita Aja Malaikat Juga Obrolin Kita Kalau Kita Orang Sabar Sabar Hilim Rajin Taqwa Masya Allah Mudah-mudahan Kita diberikan Akhlak yang Mulia Allah Allah Amin Nizam Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih.